Oh sahabat-sahabat nampaknya sekarang ini kerja-kerja Unload nih, mungkin unload untuk missionary ini Satu missionary excavator Dan satu lagi untuk piling Piling Mungkin mereka sudah selesai membuat kerja-kerja penanaman Tiang di laut luas sana Mungkin dekat pulau tiga lah Jadi, sahabat-sahabat kita teruskan memancing lah Oke Terima kasih telah menonton! 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 dikasihkan lah ya namanya sayang anak-anak sejauh setnya kita rilis strike rapuh Alhamdulillah rapuh lagi sahabat-sahabat Alhamdulillah sudah saya sebesar sikit ini sahabat-sahabat Alhamdulillah setahit lagi sahabat-sahabat seperti ini kan kerapu Alhamdulillah ini sahabat-sahabat strike rapuh lagi Alhamdulillah setelah pun okelah bolehlah tahan ini sahabat-sahabat oke lah kan oke strike lagi sahabat-sahabat Alhamdulillah strike lagi strike lagi sepertinya kerapu oke mana oh ini oh menyangkut astaga ya gak kena lagi aduh ya nampak miring oke kapal ikan kapan ikan kawan miring lagi jam timpohar itu sahabat-sahabat oh alhamdulillah nah kan dapat lagi sahabat-sahabat strike karena mata kena mata kena mata nih ini sahabat-sahabat nampak kena mata Alhamdulillah oke lah size-nya ikan batu oke kita teruskan jadi sahabat-sahabat yang tadi dia punya kapal kan kawan aku punya kapal nanti aku tunjukkan yang miring sekarang karena sekarang arus air laut terlalu laju surut jadi dia bagi tau tadi karena tunggul dia punya kapal oke aku kungsikan sahabat-sahabat bila dilihat memang kapal yang kapal ikan sekarang nampak miring ditolak oleh apa namanya tunggul yang dibawa ada di dasar lautnya hari pun sudah sekali yang tenggelam jadi ini hari kedua dua kalilah oke kita harapkan apa nih tidak ada masalah kebalikan hari itu mengalami kerugian mungkin puluhan ribu mungkin ada ratus ribu kawan aku ini rugi habis dia punya engine dia punya spotlight habis rosak semua jadi kita duangkan lah semoga apa nih kebal ini akan selamat ditarik oleh kapal sebuah oke kita teruskan memancing lah sahabat-sahabat hangir pun kuat betiuk sekarang dapak bohong sikit hari ini aku udah pakai ini sabat-sabat aku udah pakai engine yang tangkut aku pakai padayong dari sini aku keluar itu yang ada nampak teratan disana aku keluar dari masa air pasang sekarang air surut jadi kita harap kapalnya kapalnya akan dapat dikeluarkan lah oke teruskan memancing lah sahabat-sahabat ya jom mancing let's go sahabat strike lagi aduh ingat besar sahabat strike rapu terilis kecil rilis tambak sahabat-sahabat oke strike tambak alhamdulillah akhirnya strike perdana ketambak oke karena mata tadi oke lah diteruskan mancing sobat banyak kepelikan hari ini mancing semua dekat mata rapu cuma lupa on camera kerapu 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 sahabat-sahabat alhamdulillah strike rapu saiz pun boleh lah oke alhamdulillah strike lagi kecil lah sahabat-sahabat dari list oh kerapu enak rapu nih sahabat-sahabat kecil saja nih dari list kecil kecil ini pisang-pisang misang-misang kunyit iya yang mengantam nih apanya ya durang sudah siap nih sobat-sobat kerja-kerja landing tadi durang sekarang ngetarik skau mungkin durang mau balik ke kota kenabalu menarik skau yang besar ini jadi mungkin aku akan pindah disana mancing nanti tinggul lah tunggu tanang-tanang lulu lah sahabat-sahabat oke kita akan meneruskan mancing lapat tangan ini oke sahabat-sahabat kita juga strike sikit lah najo banyak oke lah teruskan lama mancing kalau sahabat lihat sana aku punya perahu terpaksa packing di seiring sebab angin terlalu kuat tadi aku tidak menggunakan anjin sangkut jadi paksa aku balik ke rumah paksa aku bawa balik rumah bawa ini lah untuk meneruskan balik ke pangkalan tadi memang dah bulilah dah sanggup aku mendayong nganyutku ke laut jadi terpaksa aku packing ke seiring jadi wala macam manapun nanti hasilnya akan kukongsikan sahabat-sahabat kita jumpa di pangkalan jom 15 minit later alhamdulillah sahabat-sahabat akhirnya sampai aku disini di pangkalan tempat perahu kubaking tadi disana aku dapat mengambil video masih aku balik berangin memang kuat angin tadi disana sekarang aku ada di sungai tempat kubaking perahu jadi sahabat-sahabat empatnya sampai sini dululah yang dapat aku kungsikan aktiviti memancing hari ini nanti aku kungsikan hasil memancing gunakan rumpan sotong dan si udang jadi pakai minggu disana nanti baru kita ini berkungsi lauk yang ku strike oke jom kita teruskan menolak perahu dulu lihat macam mana aku tulak perahu seorang diri tapi jauh sangat mungkin dalam 15 meter ke 20 meter saja jadi aku sudah paking disini jadi sahabat-sahabat aku ingin kongsikan seperti yang apa yang aku bagitahu tadi hasil aku memancing pada hari ini dua ikor ikan ketambak ikan batu spesies nama ikan apalah mungkin spesies ketambak ketambak juga jadi kerapu ada satu dua tiga jadi kerapu ada enam ikor lain tadi aku lepaskan saiznya terlampau kecil jadi bawa yang saiz yang manis manis yang boleh dirasa isinya jangan rasa tulang jadi sahabat-sahabat alhamdulillah semoga bermanfaat kepada yang belum subscribe di channel nakodapari boleh subscribe jangan lupa tekan lonceng untuk mengetahui video-video terbaru daripada nakodapari channel terima kasih karena telah subscribe channel nakodapari oke sahabat-sahabat sampai disini dulu pertemuan kita insyaallah nanti kita akan jumpa lagi di video-video yang akan datang semoga semuanya sehat wa lafiah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati